Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuya Dara Oke teman-teman, konten Semuner War lagi nih teman-teman Nah, sekarang gue mau bahas tentang bagaimana kita ngelewatin event-event dan juga daily-daily yang harus di jalanin Dan kalau bisa sih jangan dilewatin Ya, sayangnya game ini kita kayak punya schedule-schedule gitu buat ngejalanin event dari event per event nih teman-teman Sebenernya menunya ada di sebelah sini, menu bagian kotak disini dan sebelah kiri disini ini ada Kairos, Path of Growth, dan Party Dungeon Dan ada arena juga sebenernya sama event-event Oke langsung aja gue liatin buat yang field event dulu ya teman-teman Di field event ini kita ada berapa event dan ini ada kayak papan, ada gratitude, terus abis itu ada how to make friends sama satu lagi Ibaratnya obot canyon, ada berapa boss juga sih ya Oh ini dia, dan untuk hari-harinya bisa dicek disini Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat apakah waktunya kita GVG atau apa kita bisa lihat dari event yang sebelah sini teman-teman Terus ngikutin eventnya sebenernya gak ribet-ribet banget sih ya Meskipun dikasih jam-jamnya, tapi jamnya itu kita cuma ikutin satu kali aja Jadi buat hitungan game MMORPG yang terjatuhal ya ini gue rasa cukup-cukup ramah lah buat waktunya teman-teman Kayak disini ini gue gratitude tadi gak ikutan, nanti gue disini bisa ikutan nih teman-teman Dan sekarang gue udah ngelewatin yang how to make friends udah gue jalanin nih Nah nanti yang how to make friends berikutnya ya gue gak bisa ikutan Nah terus teman-teman juga jangan lupa di checklist aja dulu yang ini show available event only Nah dimana yang tadi ada boss disini kan, nah ini gak bisa diikuti Maksudnya ya gue gak bisa jalanin hal yang itu Tapi kalau buat yang dance-dance yang ini gue masih bisa ikutan cuma gak dapet reward lagi teman-teman Tuh ini kan udah ended, yang ini masih bisa find schedule Dan disini unavailable, jadi gue gak bakal dapet hadiah kayak gini Kalau kita ikutin event ini kita bakal dapetin hadiahnya ini lumayan soalnya sih ya Makanya gue bilang jangan dilewatin juga sih ya Kita bisa dapetin chance, chance, bisa dapetin windscroll, scroll-scroll kayak gini Apalagi dapet yang legendary ya teman-teman Bisa dapet, ini kayaknya mount sih ya Tapi kan kita udah dapet gratis ya teman-teman Ini kita bisa dapet ginian, ini bisa dipakai buat exchange center nantinya Ini bisa kita pake buat crafting outfit Ini ada juga berapa outfit juga kan, ini juga crafting outfit Oke langsung gue liatin rewardnya, kalau kita udah dapet tadi ya Nah ini dia, ini dia gue dapet dari event doang nih teman-teman Kita langsung ke 7 biji aja dan gue dapetnya ya begini teman-teman Kalau bagus ya bagus, kalau scam ya scam Tapi ya lumayan, lumayan, serius lumayan Yang penting gratisannya ada banyak Nah ini dia bagian event ya teman-teman Oke nah yang berikutnya adalah daily yang menurut gue wajib-wajib banget nih Ya semuanya sih wajib sih Oke berikutnya kita liat yang kairos Dan ini sih ya, gue untuk awal-awal gue beli pake kristal dulu Soalnya kita bakalan dapetin disini essence of magic Gimana essence of magic ini kita pake buat awaken monster nih teman-teman Kita butuh banyak banget monster yang diawakan Dan bisa dapet gold juga Sama nih bisa dapetin Dan ini buat crafting outfit Kayaknya banyak banget ya kebahan buat crafting outfit ya Terus di bawahnya ini ada bisa dapet essence juga Tapi disini sesuai elemen Ini buat yang fire, ini yang water, wind, holy Dan yang terakhir adalah buat yang dark Nah jadi ini kalau bisa sih dijalanin sampai yang paling tingginya Tiap hari kayaknya kita bisa dapetin 3x entry ya teman-teman Tapi ini 3x entry ini untuk semuanya nih teman-teman Jadi currency-nya 10x3 ini dipake buat ke 5 dungeon tersebut Jadi dipake yang bijak dan dipake sesuai kebutuhan aja Makanya gue bilang ini kalau bisa di recharge juga nih buat pake kristalnya disini Yang dungeon ini ya teman-teman Oke yang berikutnya adalah kita pergi yang ke path of growth Nah path of growthnya ada 3 biji Tiap-tiap path itu ada level-levelnya juga Nah kalau yang di path of growth yang pertama ini Ini tuh ada di bagian tutorial awal ya teman-teman Kita bakal dapetin nih Bisa dapet hero Bisa dapet hero ya Bukan dapet hero tapi bisa dapet hero Bisa berkesempatan buat dapet hero Bisa dapet item-item yang ada di sebelah sini teman-teman Begitupun juga dengan yang disini Kita bisa dapet juga semakin tinggi Ya mungkin chance-nya semakin gede juga ya teman-teman Disini ini buat dapetin hero Dan kemudian yang path of adventure Kita bisa dapetin langsung runenya nih teman-teman Semakin tinggi semakin bagus juga runenya bisa lo dapetin Kalau disini runenya yang bisa kita dapetin adalah HP Kalau yang disini kita bisa dapetin adalah defense Kalau yang ini critical Kalau yang ini ini operasi Sama satu lagi yang terakhir ini tuh adalah dapetin evasion Nah jadi teman-teman mau nentuinnya Buat monster-monster itu mau dipakain runenya kayak gimana Tipenya nah disesuaikan sama adventure Yang kalian butuhin gitu loh teman-teman buat ngebuildnya Seru ya Terus ada subjugation juga Disubjugation disini kita juga ada level-levelnya juga Dan ada berbagai macam elemen yang bisa lo ambil teman-teman Kalau dari sini sih kita bisa dapetinnya equipment Seperti staff dan offhand disini Terus abis itu bisa dapet iring Bisa dapet bracelet dan cincin teman-teman Makin ke bawah Equipment-nya sama cuma elemennya berbeda Kalau yang disini elemennya adalah api Ini adalah angin elemennya Yang ini adalah holy Dan yang terakhir adalah dark ya teman-teman Nah itulah dia untuk di bagian yang path of growth Teman-teman ya Yang ini juga penting juga Cuma dapetnya ini kan chance kan ya Makanya kalau gue bilang Kalau menurut gue Yang paling aman Yang paling bener itu adalah Abisin yang di kairos disini Cuma yang di path of growth ini Kalau bisa kita beli juga tiketnya disini Pakai kristal Ya karena penting juga Kristal disini emang mending buat awal-awal Kita pakein dari sini aja Nah kalau buat gacha Kita pakein gratisan dari yang event tadi Itu kalau menurut gue ya teman-teman Dan next berikutnya Kita ada party dungeon Disini party dungeon juga lumayan penting juga teman-teman Karena disini kita bakal dapetin Item-item buat enchant Nah kalau ini mah bebas buat entry-nya Kayaknya sih cuma per hari Satu kali doang ya teman-teman Dan tiketnya sih disini Gue gak ngeliat Ada atau enggak Dan ini gue kayaknya miss deh kemarin deh Gak tadi gue miss atau enggak ya ini ya Berikutnya disini ada rate Rate ada tingkatan Yaitu red hill, butterfly top, tomtom Sama monkey prison Semakin ke bawah Reward yang bisa lo dapetin Sama juga equipment Entry-nya juga cuma satu biji doang Tapi ya semakin ke bawah Semakin susah juga musuhnya Yang terakhir disini Yang seal ini gue gak tau buat apaan tuh Oke yang berikutnya adalah arena Disini arena sebenernya Wajib dijalannya juga Dan wajib di refresh setiap setengah jam Ini kan kita refresh-nya per setengah jam ya teman-teman Jadi kalau bisa Per setengah jam kita hajar yang paling atas Kalau kuat sih ya Kalau bisa sih emang yang gak diajar yang paling atas teman-teman Ya ini kan gue udah bisa refresh Waktunya gue refresh dulu Nah baru gue hajar yang paling atas Atau yang mana yang kuat Kalau bisa Soalnya buat kejar weekly reward disini teman-teman Ini weekly rewardnya juga Kalau bisa sih dikejar nih ya Karena ini kan weekly reward kan Tiap reset itu kalau gak salah hari Senin deh Jadi teman-teman Kalau bisa sih kejar Buat dapetin rank yang paling tinggi Semakin tinggi Semakin bagus Kalau kita dapetnya di master Kita bakal dapetin rank 500 nih Gue kemarin agak-agak kaget Dengan currency crystal disini Gue pikir crystal disini Ini susah banget kan Buat didapetin ternyata kita dapetin dari daily pun Dapetnya lumayan banyak ya teman-teman Dan kayaknya crystal disini emang gue pake Buat beli dungeon-d dungeon doang Nah kalau menurut gue Kita ikutin arena disitu Adalah buat ngejar yang arena coin disini Gue gak tau kepake ini ada dimana Kayaknya sih ya Ini arena coin Lumayan nih Shop-shopnya di arena shop Lumayan nih teman-teman Ini gue gak tau dipake dimana Tapi ya gue udah yakin banget Ini pasti ini Ini wajib kita kumpulin disini Dan satu lagi Ini kita bisa dapet mystic scroll juga Tiga biji Wow lumayan bintang 3 sampe bintang 5 Mystic scroll loh Lumayan nih Ini currency yang penting banget sih Kalau menurut gue Apalagi kalau kita bisa dapetin Master ya teman-teman Bisa dapet 4 5 Dan yang Master 3 Dimana 100 besar ini Kita bisa gaca di Light and Dark Scroll Gokil Itu keren sih Itu keren Itu keren Nah terus abis itu yang Brawl Arena masih belum lah ya Nah disini teman-teman juga bisa ngeliat sih Meta-metanya Mereka pada grow apa Teman-teman bisa ikutin nih Ini orang-orang yang Hitungannya gak tersesat juga nih teman-teman Udah bener lah hitungannya Satu lagi teman-teman bisa juga Buka dari daily yang ada disini Di daily challenge Ini kalau bisa diselesaikan semuanya Soalnya kita bisa dapetin hadiah yang pertama Ini bisa dapet Pet of grow ticket Kan lumayan kan Dungeon disini dapet Kayaknya gak dapet ya Kita bisa dapet ruby juga Dan kita bisa dapet ini Buat yang repeat order Nah ini semuanya dijalani teman-teman Yang paling penting ya kristalnya juga Ini buat repeat nih Nah kalau buat kristal Ada trik sebenernya teman-teman Kalau kristal disini sih Saran gue kita kejar yang buat dapetin Nih dungeon tiketnya disini Kalau yang pet of grow Menurut bebas sih antara dua inilah Pokoknya Jangan terkecoh sama Buat dapetin yang kayak gini-gini Nih yang ini Saran gue sih Mending ambil yang ini aja nih Dungeon tiket nih Ya buat awal-awal sih Nanti buat kedepannya Ya teman-teman Mungkin bisa ngambil yang Bintang 3 sampai bintang 4 Growth monster disini Monster piece Boleh Nah kalau misalnya teman-teman Yang ininya belum kebuka nih Ya pindah aja ke menu yang sebelumnya Buat ngejar yang dungeon tiketnya Yaitu Kalau dungeon tiket Penting banget loh disini Nah satu lagi Daily yang terakhir Yaitu ada di menu Build Wah teman-teman kalau misalnya Belum punya build agak sayang sih Gue belum punya build teman-teman Ini gue join langsung ke build manapun Yang penting gue bisa Klaim hadiah-hadiahnya Lumayan loh Ini ada hadiahnya kita bisa Muter will of fortune Tapi kayaknya kemarin gue tanpa Join build pun Gue bisa muter deh disini Sama disini ada kontribusi Nah dimana kontribusi disini Nih lumayan bisa dibeternin Legendary scroll piece Bintang 4 sampai bintang 5 Gue ranti ya Collect 30 biji Tapi cuma dapetin 1 biji doang teman-teman Dan satu lagi Yang paling gue kejar itu Ya adalah request officer disini Teman-teman Ini request officer disini Gue ngejar banget nih Buat dapetin Tapi kalau disini kayak misinya bad Hilang semua ya Ini deliver Tempher Ya ini kalau bisa dikerjain lah Di bagian request officer disini Pokoknya Gitu teman-teman Kira-kira buat daily daily Sama buat aktivitas-aktivitas Yang bisa kita lakuin Ribet? Nggak ribet sih Cuma Ya waktunya itu sih ya Emang Cuma kan disini kan kita Ada dibatasin waktu-waktunya kan Maksudnya Jamnya tuh Nggak terbatas Cuma itu-itu doang Kayak disini Kita boot of canyonnya itu Jam berapa nih? Jam 12 lebih ya nih ya Jam 12 lebih Nah ini jam 7 sore Dan ini jam 11 malem Kalau nggak salah nih Jam 11 atau jam 10 malem lah Ya pokoknya Kayak gitulah teman-teman Enjoy buat gamenya Daily-dailinya juga Nggak ribet-ribet banget Dan kalau udah endgame Ya harusnya sih Lebih gampang Lebih simple lagi sih Buat jalaninnya Kita butuh login juga Cuma sebentar-sebentar doang ya Palingan AFK farming disini juga bisa ya Kita bisa dapetin EXP disini Sama dapetin gold Dikit doang sih Oke teman-teman Sampai sini aja informasinya Terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa lagi di next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax